Intro Perkembangan dan perubahan telah menjadi suatu kepastian yang harus dihadapi. Masa depan dunia ada di tangan generasi muda. Masa di mana eksplorasi minat, pengembangan bakat, dan aktualisasi diri merupakan hal yang esensial. Dilandasi karakter yang baik membangun generasi dengan pribadi yang unggul. Sebuah langkah kecil yang dimulai dari bangku pendidikan. SMP Alfa Sentauri didirikan pada tahun 2008 oleh Bapak Soni Sogemak. Dengan komitmen yang tinggi untuk menciptakan pendidikan dengan mutu terbaik. SMP Alfa Sentauri hadir untuk memberikan pendidikan holistik yang mengutamakan pembelajaran riset teknologi dan pengembangan karakter. Kami memahami bahwa di era globalisasi ini, kecakapan digital sangatlah penting. SMP Alfa Sentauri berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang mendorong seluruh warganya untuk selalu bersemangat dalam menjadi versi terbaik diri mereka sendiri, mencapai aspirasi dan harapan yang tinggi. Langkah untuk mewujudkannya tertuang dalam visi SMP Alfa Sentauri, yaitu menjadi sekolah unggul yang mengembangkan ketakwaan, kecerdasan, dan kreativitas siswa dalam menghadapi tantangan global dengan berlandaskan karakter yang kuat. Untuk mencapai impian yang tinggi ini, kamu memiliki misi takwa, cerdas, kreatif sesuai dengan nama yayasan kami. Takwa sebagai fondasi utama layaknya akar yang kokoh untuk jiwa yang kuat, cerdas untuk mendukung kecerdasan intelektual melahirkan individu yang berprestasi, dan kreatif untuk mendukung kecerdasan otak kanan, menciptakan generasi inovatif dan solutif yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk menjadi sekolah unggul, tentunya perlu ditunjang oleh program-program unggulan yang mampu menggali seluruh potensi siswa, baik potensi spiritual, potensi intelektual, potensi kreativitas. Selain tafizul quran, kegiatan sholat berjamaah, sholat duha, infak harian, dan saum sunnah menjadi pembiasaan untuk meningkatkan potensi spiritual. Untuk potensi intelektual ditumbuhkan melalui program Research Based Learning yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, tes diagnostik sebagai bahan analisis rancangan pembelajaran yang terdiferensiasi, penggunaan Canvas Learning Management System sebagai media belajar yang terintegrasi, serta berbagai learning tools yang mendukung pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Selain itu, adanya Learning Support Unit juga turut membantu pengembangan intelektual siswa-siswi dari berbagai latar belakang. Khususnya, siswa berkebutuhan khusus sebagai upaya SMP Alpha Centauri dalam menjalankan pendidikan inklusif. Sementara untuk mengembangkan potensi kreativitas, ditumbuhkan dengan berbagai variasi kegiatan ekstra kulikuler. Seperti musik, futsal, badminton, taekwondo, panahan, tari, tari, English native, dan beberapa ekstrakulikuler lainnya. Terdapat pula kegiatan gelar karya yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari kurikulum merdeka. Juga program khas Alfa Centauri Parents Day, di mana siswa-siswi menunjukkan bakat dan kreativitasnya kepada orang tua mereka. Untuk mempersiapkan pribadi berkarakter kuat dan berahlak mulia, SMP Alfa Centauri memiliki kurikulum karakter yang khas dengan penguatan pada tujuh karakter, yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat bagi sesama. Nama Alfa Centauri sendiri diambil dari salah satu gugus bintang kembar yang terang, menggabarkan filosofi sekolah yang bercita-cita, menjadikan generasi yang gemilang, mengantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Masa depan dunia ada di tangan kita semua. Bagi para siswa meraih impian, menuju versi terbaik diri mereka. Inilah saatnya bergerak dan mewujudkan generasi masa depan yang cerah, dengan melangkah bersama SMP Alfa Centauri. Baik kawan temu mulia datang, Bersiaplah tu menyambutnya, siapkan ragamu, kuatkan jiwamu, ilau ramadhan, pancarkan sinar kemuliaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Alsan TV. Kami dari OCS SMP Alfa Centauri. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri kita dulu ya guys. Halo semuanya, aku Anin. Halo semuanya, aku Divya. Halo semuanya, aku Mita. Aku Bebi. Beb, semangatan dikit lah. Kameranya loh. Aku takut banget. Tadi kan aku ke toilet ya sebelum kesini. Nah terus tiba-tiba pas aku udah masuk, terus aku keci aku sendirian tuh pas itu. Terus pas aku ngaca, tiba-tiba ada penampakan di belakang aku. Aku takut banget aku langsung kabur itu mah. Hah gimana? Tahanin dong. Ya pokoknya kan aku ke toilet nih sendiri. Udah aku kunci mitunya. Terus pas aku ngaca, tiba-tiba ada sesuatu di belakang aku, ada penampakan gitu. Nah terus pas aku lagi ngaca juga, aku gerak. Tapi bayangan di kacanya tuh gak gerak gitu. Kan serem. Salah liat kali Beb? Orang aku liat pake mata aku sendiri. Tapi ya ngomong-ngomong pengaman horror gitu, aku jadi inget deh. Waktu itu pas di kelas, aku pernah tiba-tiba kayak nyium wangi melati gitu. Aku kira tuh kan awalnya kayak parfum melati doang. Tapi pas aku tanyain ke orang-orang yang di kelas, gak ada yang pake parfum melati. Tapi sebenarnya kalau kayak ginan tuh apaan sih? Jin, iblis, atau setan. Udah gitu, mereka tuh beneran ada gak sih? Yuk tanya Ustadz, yuk! Komik Dad. Tadi kan kita habis cerita-cerita horror gitu, kayak cerita pengalaman. Nah tadi kan aku cerita, aku liat penampakan, terus yang lain, denger, eh, denger tium bau-bau gitu lah. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih? Oke, baik. Dari tadi Bapak liat ya, tuh kayaknya udah ramai banget nih cerita tentang horror gitu kan ya. Kalau bertanya tentang ada atau tidak ada, itu dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, bahwa Allah itu hanya menciptakan dua saja. tiga sih sama ada malaikat, ada binatang, tapi yang Allah ciptakan betul-betul tujuannya untuk apa, untuk ibadah itu ya cuma dua. Kalau makhlakul jinnah, wal, insya Allah itu tidak, tidaklah menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. Jadi kalau bertanya ada, ya enggak, ya itu ada. Cuma, memang cuma kadang, si, apa, di masing-masing tempat itu kadang suka berbeda, si jinnya ini gitu ya. Sebenarnya, yang ada itu enggak, kalau mungkin kalian juga penasaran, apakah jin itu, kemudian apa sih yang dimasuk setan itu, apa iblis itu, itu kan kayaknya ada banyak macamnya gitu kan. Tapi yang ada itu cuma dua saja manusia, dan jin. Nah, terus iblis itu siapa Pak? Iblis itu adalah, ada dengkotnya jin, namanya iblis. Jadi masing-masing, sepertinya iblis itu juga sama ada namanya, sama kayak manusia, ada namanya Bebina, Anin, Divya, Mita, jin juga gitu namanya, ada iblis, ada apa, dan sebagainya macam-macam. Apalagi, kalau kita, si apa, si jin itu ada di Jawa, wah itu banyak banget, ada genderuwo, ada kuntilanak, itu part of jin itu, bagian dari jin. Nah, iblis itu adalah, itu bapaknya, atau katakan nenek moyang, jin yang paling tinggi, namanya siapa? Iblis. Terus setan siapa Pak? Nah, kalau setan itu adalah sifat, sifat buruk, sifat biadab, sifat tidak terpuji, dari jin itu adalah, setan. Ya, gitu ya, jadi setan itu adalah sifatnya. Ya, kenapa setan itu sifatnya? Karena jin itu, nanti juga ada, dalam surat jin kan, kalian sudah apa ya Bebina, surat jin. Nah, sebagaimana dalam surat jin kan? kan gitu ya. Nah, ini perkataan siapa? Perkataan jin, jin yang muslim, dia mengatakan, saya tidak tahu apakah, keburukan itu yang diinginkan oleh manusia, ataukah Tuhan yang menginginkan kebaikan, kepada makhluk bumi. Nah, ini kalau bukan jin muslim, jin apa lagi? Ini jin muslim. kalau yang, jin yang memiliki sifat itu, tidak setan namanya, dia yang muslim, yang beriman. gitu loh. Gitu, jadi kalau ditanya ada atau enggak, ya ada. Itu adalah bagian dari jin, yang kafir. Jin yang, memiliki sifat setan itu tadi. Ya. Next question. Gimana, gimana, gimana? So, kayaknya seru banget tadi loh, kayaknya, kayaknya, kayak banyak banget, banyak banget yang pengen ditanyain. Terus, kalau hantu apa Pak? Nah, hantu nih ya, jadi gini, hantu itu, hantu itu kan, bagian ya, bagian dari suatu cerita yang serem-serem. Hantu itu kan umum. Kalau, kalau di, di Amerika, itu namanya apa? Dracula gitu kan, Conjuring, itu apa sih yang di film Conjuring tuh? Falak gitu kan. Falak ada gak di Bandung? Gak ada. Ada dalam Alun? Ya, ada dalam Alun ya. Boleh. Ya, ada bener. Kuyang, atau Kuyang dimana sih? Kelimantan kan? Gak ada di Pangandaran, gak ada Kuyang. Ya, Pangandaran Madarnya apa? Nyuruh Rokidul. Nyuruh Rokidul adanya di sana kan? Gak ada di tempat yang lain gitu kan? Bahkan Bapak pernah, ada temen, yang sekolah di, di Mesir kalau gak saya gitu ya. Dia nanya sama sheikhnya. Ya, sheikh, di Indonesia tuh ada jenis, katanya, sebuah makhluk, yang kecil, botak, pendek, suka ngambilin uang gitu ya. Karena orang, sheikhnya tuh dijawab, bingung dia. Oh, itu monyet bukan? Oh, bukan sheikh, ini tuyul. Oh, tuyul. Si sheikhnya di bingung. Kenapa dia bingung? Karena di sana gak ada. Nah, jadi kalau masalahnya seperti itu ya, itu hanya, nama-nama yang, diada-adakan oleh, ya oleh warga setempat, ya itulah. Jadi sehatan itu suka sekali, sehatan sangat senang sekali, diakui eksistensinya, dengan penyebutan-penyebutan itu tadi. Oh iya, kan katanya itu ada jin, kalau jin atau sehatan, atau kayak gitu, kalau menampakkan diri itu, kayak menguras energi, terus nanti mereka itu hancur kan. Nah, tapi, kenapa sih ada tempat, atau suatu spot, yang hantu itu munculnya berkali-kali, atau jin itu munculnya berkali-kali? Oke, nah, ini, ada, Bapak pernah baca di, dulu buku ada Muhammad Isa Dawud, kalau gak salah itu, buku tentang, berdialog dengan jin muslim, mungkin bukunya sekarang masih ada, dulu tuh viral banget buku itu, di tahun 90-an. Jadi, jin-jin yang, yang berkali-kali ada di satu tempat itu, itu jin gagal, jin yang gagal, gagal mengambil informasi dari, dari lawak-lawakun. Jadi, pada saat dia, kan setiap, apa, jin-jin yang bekerja sama dengan apa, dengan para dukun-dukun itu, dia kan pengen tahu, berita setelah menerawang, pengen tahu, apa nih yang akan terjadi di tahun 2025, 2020, sebagainya gitu kan. Dia pengen tahu itu kan, nah, si jin-jin itu, ketika dia mau mencari, apa, mau mencuri, apa, mau mencuri berita dan roma-fura, dalam surat itu, disebutkan mereka, di oleh malaikat, dilempar oleh, dilempar oleh bola api, yaitu mungkin, mungkin ya bola-ulam yang kita lihat, ada komet, ada meteor, itu sebenarnya adalah, batu lemparan yang dilempar oleh malaikat, untuk, jin tadi. Nah, pada saat, jin itu, padahal, kalau setelah kena, itu mereka lumpuh, cacat. Nah, pada saat mereka cacat, Dalam buku itu dijelaskan Mereka akan tinggal di tempat-tempat Yang kayak gitu, tempat-tempat yang Kayak pohon, kayak semacam Buah atau apa gitu Sehingga tempat itu dianggap angkar Sebenarnya itu jin gagal gitu, kalau kamu tahu Pak Kalau kan ada tuh Orang kerasukan, kalau orang kerasukan Kan bisa ada yang menyebar ke yang lain Jadinya banyakan yang kerasukan Itu gimana Pak? Nah, jadi kalau kerasukan Itu memang Sama seperti Seseorang terkena efek Sihir Efek-efek mistis Itu sebetulnya memang Bisa saja terkena, terjadi, tergantung Bagaimana Itu kan kalau kita Berbicara tentang jin dan manusia Itu kan berbicara tentang frekuensi Kalau frekuensinya Kita frekuensinya lagi rendah Itu kita berarti dalam keadaan Yang kosong Nah, bagaimana caranya Biar kita gak kosong Ya kita banyak berzikir Intinya yakin Walaupun kita gak berzikir Tapi keyakinan kita Kepada Allah Dibantu dengan zikir Sebenarnya yang mengangkat Menyebabkan kita Benar ingat kepada Allah Memang salah satunya berzikir Tapi zikir juga harus dibarengi dengan Keyakinan Zikir atau membaca ayat Atau doa Memohon pelindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dari gangguan-gangguan yang seperti itu tadi Oh iya pak Nanti kata bapak Biar gak takut lagi Kayak zikir Doa gitu ya Tapi kayak ada beberapa orang juga Yang udah zikir Dah doa Tapi tetep aja Masih ada yang ngegangguin Itu gimana dong pak Nah Jadi gini Ada cerita ya Ahmad bin Hambal Ya Disebutnya Panggilnya Apa Hambali ya Ahmad bin Hambal Itu pada saat itu Ada orang kesurupan Pada saat itu Ada orang kesurupan Dan yang kesurupannya itu jauh Rumahnya itu jauh Dari rumah Ahmad bin Hambal Kemudian ada orang yang datang Assalamualaikum ya Imam Mengadukan masalahnya Bahwa ini ada Putri saya Itu kesurupan Mohon Kiranya Sheikh Untuk bisa Mengobati Anak saya sedang kesurupan Oh gak perlu katanya Gak perlu saya datang Ini bawa aja sendal saya Dibawa sendalnya Ahmad bin Hambal tadi Dibawa ke rumah Ke rumahnya itu Setannya langsung pergi Dibawa ke rumahnya itu Setannya langsung pergi Bayangin Itu orang beriman Waliullah Orang yang dekat dengan Allah Gak perlu datang orangnya Gak perlu komat Kami baca Jikir Dan ayat-ayat rukia Itu gak perlu Cuman sendalnya aja yang datang Itu berarti menunjukkan apa Membaca Atau apapun itu Itu memang dengan keyakinan Misalnya baca doa Tapi gak yakin Tetap Nah itulah Kita menghatihan Itu harus Hatihan bahwa semuanya itu harus Minimal tahu artinya Kemudian kita yakini Kita meyakini bahwa Tidak ada kekuatan Tidak ada sumber kekuatan Kecuali kekuatan dari Allah Dan tidak ada sesuatu yang Akan terjadi Kecuali atas kehendak Allah Dan tidak akan ada sesuatu yang Dapat mencelakakan kita Kecuali ketika Allah Sudah Berkendak Dan tidak akan ada yang Dapat memberikan kita kebaikan Kecuali kebaikan itu Datang dari Allah Pak Aiko Misalnya kan banyak tuh Kalau kejadian-kejadian horor Bisa aja terjadi ke kita Terus apa yang harus kita lakuin Pak? Nah Kejadian horor ya Jadi gini Ini kembali kepada Tadi masalah Apa Keyakinan Jadi kejadian horor itu Yang 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 terjadi Itu kalau Bisa Bapak ambil Sebuah Ini belum kesimpulan ya Cuman sebuah Apa Beberapa Dari Dari ayat alpulan Bahwa gini Setiap manusia itu Itu mereka Akan mendapatkan Ujian Sesuai dengan Kadarnya Ujian kan Ujian itu apa sih? Terpaan ya Yang membuat kita tuh Menjadi Menjadi Tambah keyakinan kita Keimanan kita Ataukah Dengan adanya Kejadian itu Kita akan tambah Justru kita akan Tetap Atau bahkan menurun Keimanan kita Jadi setiap orang itu Godaannya berbeda Contoh gini Bapak sebagai guru Goda Udah Itu udah Bahkan bukan masalah lagi Udah gak takut Bukan satu hal yang perlu Takuti Karena memang yang menjadi Ujian buat bapak Itu bukan masalah Horror Kalau misalkan Kamu Tanya sama orang tua Kamu misalkan Mungkin orang tua kamu Yang menjadi masalah Itu bukan horror Yang menjadi ujian Dalam kehidupannya Masalah ekonomi Misalkan Masalah Anak istri Misalkan Begitu ya Atau ibu kamu Yang menjadi ujian Itu bukan Bukan horror Bukan Bukan ekonomi Tapi apa Masalah dapur Misalkan Ya Masalah hubungan Suami istri Sebagainya Banyak sekali Tergantung siapa Yang Siapa Posisi dia Sebagai apa Sebagai guru Sebagai tukang beca Presiden Sebagainya Itu ujiannya Masing-masing Nah Setan itu Sudah berjanji Setan itu Sudah berjanji Setan Sudah berjanji Bahwa saya akan Menyesatkan manusia Dari segala arah Dari segala arah Dan dengan Cara Seperti apapun Tujuannya apa Untuk menyesatkan Manusia Nah Salah satunya Dengan cara Horor Dengan horror ini Nah Kalau buat Bapak Gak masalah Buat kalian itu Menjadi sebuah Permasalahan kan Takut kegelapan Takut sendiri Pramuka Perju sami Dimana kemarin Itu dilembang Gak berani Ke WC Minta anterin Sama temennya Setenda Ikut Semua kemana Ke WC Cuma ngeter satu orang Itu Itu Kalau menurut Bapak Itu ujian keimanan kamu tuh Ya di masa ini ya Di masa kamu masih apa Masi puberitas Ujian keimanannya itu doang Gitu loh Belum-belum lagi Dengan masalah-masalah Nanti kalau misalkan Udah dewasa Udah kuliah Ujian Bukannya belajar Malah ujian sama Pacar Misalkan gitu ya Udah punya pacar Misalkan Ujiannya Apa lagi Itu ujiannya akan terus Berapa Ber Ada levelnya gitu Nah yang horror ini Itu levelnya masih Bukan basic ya Basic masih Masih dibawa banget Itu loh Itu ujian Ujian apa Ujian keimanan Salah satu ujian Supaya kamu tuh bisa Bener gak Kamu yakin sama Allah Untuk masalah ini aja Untuk masalah Mengusir apa Mengusir Pertakutan Kalaupun misalkan Ada bener-bener Dia menampakkan Itu Setan itu Ya jini tuh Itu makhluk yang Paling lemah Paling lemah Gimana disebut Gak paling lemah Cuman dengan Suara Bacaan Bisa kan bacaannya Bismillah Itu udah takut kok Apalagi dengan kita Membaca Bismillah Dengan bocah Bismillah Kita Semburkan Bukan ludah kita sih Semacam Semburan ini Tiga kali Itu dia udah cacat kok Apalagi Apalagi Kalau Apalagi Kalau misalkan Kita membaca Kamu coba Tonton podcast Yang Mantan dukun Jadi setan-setan itu Jin-jin itu Jin-jin yang kafir itu Dia takut sekali Dengan kalimat A'udzubillah Kalimat Yang Apa Subhanakarobana Injikuntumirazolimin La ilaha ilaha Subhanaka Injikuntumirazolimin Takut banget Pokoknya ada kalimat La ilaha Ilaha Tidak ada Tuhan Kecuali Engkau Ada ilaha 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 Itu kalimat Kalimat itu kalimat Yang sangat luar biasa Yang kalimat Sangat Kalimat Sangat mulia Bagaimana enggak Orang yang kafir 70 tahun itu Bisa diampuni dosanya Karena Karena kalimat La ilaha Ilaha Kalimat yang berat Kalimat yang berat itu Kalau kita ucapkan Sama Untuk mengusir itu Itu lemah sekali Itu udah langsung hilang Dengan catatan Apa tadi Keyakinan Keyakin Ya Terus Ada lagi pertanyaan Gimana Tapi justru pak Kan malahan ada Kayak hantu yang Malah ngikutin Bacain kita Atau malah jadi Makmum kita Ya kan berarti Kan tadi bilangnya Kalau misalnya kita Baca doang yang tadi itu Hantunya udah cacat Ini malah ngikutin Hantunya Nah Iya Jadi Kambil Yang cerita Ahmad bin Hambal tadi Jadi emang Setannya Si jinnya Emang Dia menganggap Yang jin yang tadi ya Sama sendalnya aja Takut Nah Jadi pada saat Ceritanya masih berlanjut nih Pada saat Siapa Imam Ahmad bin Hambal Sudah meninggal Si anak itu Kesurupan lagi Si yang perempuan tadi Kesurupan lagi Si jinnya balik Ke orangnya tadi Nah jadi Itu sama dengan Cara disangkat dengan Kasus pertanyaan itu tadi Ya karena dia Jinnya gak takut sama kita Nah jadi caranya Caranya Kalau seperti itu Dari Karena kan Bapak juga Banyak teman-teman Ahli Rukiang ya Jadi kalau ada orang yang Seperti itu Itu jangan terlalu ditangkapi Itulah kenapa Yang tadi Ketika kamu bilang apa Banyak yang Kesurupan masal Itu Pasalnya ditanggapi Ditonton Oh aduh Dia berserupan Dilihat Oh dia malah seneng Terus aja dia sendiri Tinggalnya Jadi sendiri gitu ya Tapi kalau misalkan Yang kesurupannya Karena kesurupan Biasa aja Bukan tujuan yang Apa Terapi Rukiang dan sebagainya Tapi kesurupan yang biasa Itu tiba-tiba Lagi apa Kesurupan Itu sebenarnya Tidak melulu Karena Apa Karena gangguan Jin Bisa juga karena memang Fator psikis Itu gak melulu Masalah Jin ya Masalah kesurupan itu Bisa jadi fator Yang lain Fator psikis Biasanya Pikiran Gitu Nah gitu ya Jadi Ada lagi pernyaan gak Nah jadi Sebelum nanti Misalkan kamu Sudah Dalam posisi Yang apa Posisi Sendiri Gelap Posisi Yang Menurut kamu itu Memungkinkan Akan adanya Gangguan Dari hal seperti itu Maka Yakini ya Yakin dan imani Bahwa Allah menciptakan Jin dan manusia itu Yang pertama adalah Untuk Beribadah Ya Jadi Semua Mereka punya tugas yang Yang sama Nah kemudian Kalau kita merujuk Ke surat Surat Atin Gimana Maka manusia Kami telah menciptakan Insan Manusia itu Dengan Sebaik-baik Rupa Jadi Masa kita takut Sama orang yang lebih jelek Yang lebih Sebaik-baik itu bisa Baik rupanya Atau kekuatannya Kemampuannya Walau alam ya Tapi Allah Sebutkan itu Manusia Diciptakan dengan Wujud bentuk yang Yang baik Yang paling baik Di antara Makhluk ciptaan Allah yang lainnya Ya kita Nah dari situ Kita pede Saya lebih baik Allah sudah Sudah apa Sudah menjelaskan Seperti itu Malah Ketika setan Mengakui dirinya Lebih baik Bahwa Ketika setan Komplain ke Allah Ya Allah Saya lebih baik Dari Adam Katanya Engkau ciptakan Dia dari tanah Sedangkan Engkau ciptakan Saya dari api Malah sama Allah Diusir dari surga Gara-gara ucapan itu Sombong Tapi kita Kalau udah Untuk menyakini ini Ya udah Kita adalah Makhluk yang Allah ciptakan Dengan apa Dengan ciptaan Yang paling baik Kita harus yakin itu Ya Jadi yang pertama Tepat tadi Allah ciptakan Jendera manusia itu Untuk beribadah Kemudian yang kedua Kita yakin bahwa Kita adalah Makhluk yang Paling baik Ada ciptaan Yang paling baik Yang pernah Allah ciptakan Kalimatnya itu Nah Kemudian yang ketiga Yakini bahwa Tidak ada Suatu hal pun Yang akan terjadi Kecuali atas Kehendak Allah Baik itu Yang baik Yang menyenangkan Atau itu Suatu hal yang Mencelakakan Ya Semua tidak akan terjadi Semua tidak akan terjadi Kecuali atas Kehendak Allah Tidak ada kekuatan Tidak ada daya Dan tidak ada upaya Kecuali atas Kecuali Allah Sumber kekuatan Sumber segala Kebaikan Gitu Nah Jadi kalau udah Udah Bapak jelaskan tadi Sebenernya apa Coba Bapak Pengen tanyain Sebenernya apa sih Jin itu apa Setan itu Apa sih sebenernya Ciptaan Allah Terus Yang gimana Beb Yang kafir Yang kafir Ngeganggu Yang kafir Sebenernya diantara mereka Ada yang apa Tadi ada yang beriban kan Ya ada yang Yang sudah hafal surat jin Kamu udah ya Belum Oh baby udah hafal surat jin kan Nah Itu Jadi surat jin itu Menggambarkan tentang Keimanan Keimanan Bangsa jin Kamu udah hafal Belum Belum ya Coba deh nanti Dilihat terjemahnya itu Itu adalah Menceritakan tentang Keresahan jin juga Bahwa diantara kami juga Ada yang Ada yang zolim Diantara kami juga Ada yang Mereka berkhianat Ada yang kafir Itu surat jin itu dijelaskan Ya Jadi Kamu Apa sih jin itu Tadi Yang Bapak jelasin Jin itu Mahu ciptaan Allah Terus Ada yang beriman Ada juga yang kafir Terus Takut lagi gak Setelah dengar ini sih Udah Enggak sih Kayaknya Takut lagi sih Tapi minimal Nah disinilah ya Jadi Ujian keimanan Itu banyak sekali Kalau Ya kalian Masih dalam hal itu Ya ujiannya Keimanan Masalah hal ini Beda lagi Misalkan pada saat Sudah menjadi Orang yang Duduk dalam Pemerintahan Misalkan Itu ujiannya apa Ujiannya masalah uang Ujian untuk Tidak korupsi Itu luar biasa Nah Kamu ujian Untuk gak takut Karena Karena khawatir Gini Kalau kamu takut Sama Ular Kamu kan tahu Bagaimana caranya Apa Menghindari ular Misalkan Ular Misalkan Kita Apa Kalau ular Kalau ular Kecil Ya tinggal dipukul Dibunuh mati Kalau Misalkan Ditakut Hewan-hewan buas Itu kan Itu jelas Kita takut Dari bahaya Yang menimpa kita Tapi kalau Takut dengan itu Khawatirnya nanti Kamu lebih takut Kepada apa Kepada Setan Kepada Jin-jin tadi Apalah Ada Ada pocong Ada apa tadi Yang dilihat di kaca Apa gitu ya Khawatirnya Kamu lebih takut Kesitu Daripada takut Kepada Allah Ya Nanti malah Jadi berbahaya Buat keimanan Buat Buat Itu kamu nanti ya Jadi malah Lebih takut Kepada Pada yang Setan-setan Kayak itu Daripada takut Kepada Allah Kalau serem sih Mungkin iya gitu ya Mukanya jelek Atau gimana lagi Tiba-tiba Ada seorang Berbisik gitu ya Kalau serem sih ya Ya mungkin Ngeli Itu jijik Itu ya Gak apa-apa lah Tapi jangan sampai Ketakutannya itu Lebih takut kepada Allah Gitu Makasih ya Pak Ustadz Mikdat Udah ngasih penjelasannya Yang rinci Udah jelas banget gitu Kita Ya mungkin nanti kita Jadi gak takut lagi Sama Tanya Tuhan Jadi Tahu gimana Caranya Biar gak takut lagi Oh iya Supaya Apa ya Supaya Kalian juga ada Ada amalan Ada zikir yang bisa Supaya menguatkan kamu Kayak yang Sudah Yang sering kita baca Salat Dua itu Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang tidak dapat Satupun yang Memberikan bahaya Tidak ada satupun Yang dengan asma Allah itu Yang dapat Memberikan bahaya Baik di langit Walaupun Ataupun di bumi Dan dia lah Allah Zat yang Maha mendengar Lagi Maha Mengetahui Nah jadi zikir-zikir itu Ya Bukan ada baiknya Tapi harus Kamu harus tahu artinya Sehingga dengan tahu artinya itu Kamu bisa lebih Memahami Dan bisa lebih meyakini Jadi intinya ya Banyak Berzikir aja Kalau bisa Kalau belum bisa Mengendalikan rasa takut itu Ya wajar Karena Emang itu bukan Tidak semudah Mengembalikan Membalikan telapak tangan Mungkinnya Kenda yang tadinya takut Tiba-tiba gak takut Itu butuh proses juga kan Malah-mahada harus datang Ke mana Ke psikiater misalkan Atau ke mana Apakah itu masalah Halusinasi Atau skizofrenia Atau apa gitu kan Gak tahu Itu apakah bisa jadi Masalah apa Masalah penyakit Psikologi Dan sebagainya itu kan Kita gak tahu ya Tapi yang Yang zikir-zikir yang Sudah Kamu hafal Ya La ilaha illallah Subhanallah La ilaha illallah Subhanallah Kayak ini Kuduminah Zolimin Atau zikir-zikir-zikir yang itu Ya dibaca aja Katanya Yang di selain itu kan Masalah cuma Yang di selain satu Karena keimanannya kuat Pas selain kedua Karena sama-sama setan Ya itu maksudnya Ya jangan sampai Ya kita Maksudnya sama-sama setan Itu apa ya Emang lakuannya Sifatnya gitu Itu udah Emang kayak setan Sehingga setan aja Malas ngegodahin Itu cuman VT aja ya Tapi kalau masalah Itu pelawan horor Ya alhamdulillah sih Karena Bis ngapain sih gitu Apa sih yang ditakutin Kalau ketemu Yuk kita ngobrol gitu Kalau ngapain sih gitu Mau Mau apa Dari saya itu mau apa Itu yang jadi pertanyaan itu kan Kalau setan dateng Ngegodahin Emang mau apa gitu Mau saya nyembah kamu Gak mungkin dong Itu yang jadi pertanyaan logis Makanya Yang bedanya perempuan Sama laki-laki gitu Kalau perempuan Lebih itu perasaan Kalau laki-laki logis Jadi dari dulu Bapak kalau masalah Kayak gitu Kata orang-orang Kok disini ada Disini ada Dan sebagainya gitu Kali saat lewat Di tempat itu Yang Bapak pertanyakan itu Emang dia datang Mau ngapain Mau bisnis gitu Petemu apa gitu Jadi karena Pertanyaan-pertanyaan itu Jadi Bikin Bapak Berani aja gitu Nah kamu coba aja Memerangsang dengan Pertanyaan-pertanyaan logis Itu tadi Supaya Tidak takut Banyak sih Banyak cara Selain jikir Jikir itu Terlalu ini Apa mungkin Susah untuk Memahami mana Dan sebagainya Kamu cari pertanyaan-pertanyaan logis Seperti tadi Yang Bapak Itu Bapak dulu Waktu kecil Kayak gitu Dan Alhamdulillah Bapak Mungkin kecil Lagi kecil pernah Lagi kecil sebelum balik Lagi ada acara Sukuran Sunatan Kalau langsung Bapak itu Main-main aja Di pinggir Di pinggir rumah Tapi ada yang ngikutin Dan kita Anak-anak kecil itu Kita anak-anak kecil itu Sama-sama lari ketakutan Waktu itu Bapak gak sendiri Dan Bapak Bapak waktu itu Bener-bener ketakutan Masih kebayang sih Kayak Jadi gitu Pangannya gini-gini Tapi mesti pikir-pikir Kalau sekarang Ketemu Ya ayo Ngapain emang Itu masih kecil Karena mungkin Kalau masih kecil itu Banyak Hal-hal yang Masih Apa ya Masih kecil itu kan Dalam itu kan Suka disebutkan bahwa Kalau orang yang Anak kecil Menangis Itu sebenarnya bukan menangis Dan jikir Anak kecil ketawa Itu dia melihat Malaikat Alak kecil menangis Juga Ada kemungkinan dia melihat Jin dan sebagainya Nah itu kan Allah juga menutupnya Pertahap Bayangin Kalau kamu Pandangan itu Bahkan dalam Badi disebutkan gini Kalau Kalau kamu bisa melihat Buntut setan aja Buntutnya Setan itu mungkin Itu dunia ini sempit Semua isinya Buntut setan Itu artinya Saking banyaknya Gitu ya Makasih ya Pak Megda Sudah jawab-jawab Pertanyaan kita Sudah cerita-cerita Pengalaman Iya Oke Baik Terima kasih ya Sama-sama Dan memang Kalau bertanya itu Harus sama orang yang Tahu Kalau kamu tanya Sama teman-teman lagi Jadi Sama-sama takut Kamu tanya sama orang yang tepat Kamu akan Mendapatkan jawaban Yang tepat juga Iya Semoga Bapak-Bapak sampaikan Bermanfaat buat kalian ya Iya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Jadi ada beberapa kesimpulan Yang mau kita sampaikan Yang pertama Jin Setan Iblis Itu emang ada Dan diciptakan oleh Allah Buat beribadah Yang kedua Kalau kalian dapat pengalaman horror Atau supranatural Berarti keiman kalian itu Lagi diuji guys Terus Kalau misalnya Kita ngalamin hal seperti itu Kita harus mengucapkan Kalimat toiban Dengan hati dan pikiran Yang yakin Dengan kekuasaan Allah Kita harus takut lagi ya guys Karena kita lebih mulia Daripada mereka Sekian dari kami Sampai jumpa Di segmen Yuk Tanya Ustadz Yuk Saatnya quiz Jadi kita punya tiga pertanyaan Buat kalian jawab Yang pertama itu Kata-kata apa sih Yang paling diketakuti Oleh bangsa Jin Yang kedua Dari kisah tadi Misalnya siapa sih Yang paling ditakuti Oleh bangsa Jin Yang merasuki seseorang tadi Dan pertanyaan yang terakhir Surat apa sih Yang membahas tentang Jin Kalau kalian mau menjawab Pertanyaan tersebut Silahkan isi di link Yang ada di komentar ya Dadah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukrulillah Wasolatu wassalamu A'la Rasulillah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluh Allahumma salli ala muhammadu A'la alih muhammad Pemirsa Asam TV Yang dirahmati oleh Allah SWT Ramadan Bulan yang kita hadiri Pada saat ini Adalah bulan yang penuh Dengan tantangan Tentunya Dibutuhkan ketangguhan Yang sangat luar biasa Marilah kita Kembali ke belakang Melihat bagaimana Para sahabat Rasul Memberikan contoh Dalam ketangguhan Tentunya Ketangguhan ini Berkaitan dengan Ketangguhan Yang berkaitan dengan Mereka menghadapi Kegiatan Ramadan Yang pertama Yang pertama Contoh dari Sahabat Rasul Yang Bernama Kais bin Syikmah Kais ini Adalah seorang Pekerja Seorang buruh yang bekerja Di ladang Kurma Beliau bukan dari Keluarga yang Kaya raya Tapi tetap Meskipun Beliau bukan dari Keluarga kaya raya Beliau mempunyai Pekerjaan yang berat Beliau tetap Melaksanakan Ibadah puasa Dengan baik Tentunya Syariat ibadah puasa Di awal Kenabian Belum Terlalu lengkap Sehingga Belum ditentukan Kapan Berapa lama Puasanya Harus bagaimana Pada suatu ketika Setelah Kais ini Pulang Dari kerja Pulang Dari kebunnya Kais tidak Mendapati Makan Dan minuman Minuman apapun Saat sore Akhirnya Istrinya Izin Untuk keluar Untuk mencari makanan Karena Saking kelelahannya Kais tertidur Tertidur Sampai subuh Sampai Agan subuh Tertidur Dan istrinya pun Tidak membangunkannya Karena Dia merasa segan Untuk membangunkannya Karena melihat Suaminya Sangat Lelah sekali Saat itu Kais Tetap Melaksanakan Ibadah puasa Sampai Siang hari Karena Kais tidak Berbuka puasa Kais tidak Melaksanakan Sahur Kais Pingsan Karena Pekerjaannya Yang sangat Berat Cerita ini Sampai Kepada Rasulullah S.A.W. Lalu Rasulullah Mendapatkan Ayat Al-Quran Yang mana Ayat Al-Quran Kejadian Kais ini Menjadi Asbabun Nuzul Dari Ayat ini Turunkan Yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 187 Yang Berbunyi Kita Disariatkan Untuk Sahur Sebelum kita Melaksanakan Ibadah puasa Apalagi Ini adalah Puasa Ramadhan Berbeda dengan Puasa Sunnah Jadi Tips yang pertama adalah Kita harus Sahur Karena Sahur Bukan Hanya Saja Sebagai Usaha Kita Supaya Kita Kuat Berpuasa Tapi Juga Sebagai Ibadah Kepada Allah Melaksanakan Apa yang Allah Perintahkan Dalam Al-Quran Itu Tips yang Pertama Dan Sahabat Yang Pertama Tips yang Kedua Yang Berkaitan Supaya Kita Terhindar Dari Hal-hal Yang Bisa Membatalkan Atau Mengurangi Ibadah Puasa Yaitu Memperbaikin Niat Ini Berkaitan Dengan Salah Satu Sahabat Yang Dikenal Dengan Muhajir Muhajir Umul Qais Kenapa Sahabat Tersebut Dibilang Muhajir Umul Qais Karena Sahabat Ini Sahabat Yang Mengikuti Nabi Untuk Berhijrah Kenapa Dibilang Umul Qais Sesungguhnya Umul Qais Ini Bukan Nama Sahabat Tersebut Umul Qais Ini Perempuan Yang Dia Nginikahi Jadi Ceritanya Seperti Pemuda Ini Muhajir Umul Qais Ini Adalah Seorang Pemuda Yang Mempunyai Tekad Yang Sangat Kuat Apabila Dia Ingin Mendapatkan Sesuatu Dia Pasti Berusaha Dengan Sekuat Tenaga Dan Sudah Ketika Dia Mempunyai Keinginan Untuk Menikahi Salah Seorang Perempuan Yang Ada Di Mekah Saat Itu Yang Bernama Umul Qais Dia Datang Lamaran Dengan Keluarganya Tapi Ternyata Umul Qais Menolak Kenapa Menolak Bukan Karena Tidak Suka Tapi Umul Qais Sudah Berniat Ikut Nabi Untuk Berhijrah Ke Madinah Sehingga Tidak Mungkin Dia Untuk Menikah Dan Tinggal Di Mekah Karena Sudah Berniat Umul Qais Untuk Hijrah Ke Madinah Karena Perempuan Yang Dia Cintai Hijrah Ke Madinah Pemuda Tersebut Ingin Hijrah Juga Meskipun Dia Tahu Bahwa Untuk Hijrah Itu Perlu Kekuatan Perlu Tenaga Dan Harta Yang Dia Punya Di Mekah Harus Ditinggalkan Tapi Karena Punya Niat Yang Kuat Akhirnya Dia Datang Ke Madinah Untuk Ikut Berhijrah Nah Ketika Sampai Ke Madinah Bertemu Lagi Dengan Umul Qais Lalu Laksanakan Lagi Lamaran Dan Diterima Sehingga Menikah Sampailah Cerita Ini Kepada Rasulullah Sallallahu Walaik Wasallam Dan Lalu Keluarlah Hadis Yang Kita Semuanya Mungkin Sudah Tahu Tentang Niat Sesungguhnya Segala Sesuatu Tergantung Pada Niatnya Maka Di Pertengahan Hadis Barang Siapa Yang Hijrah Karena Perempuan Maka Dia Mendapatkan Mendapatkan Apa Yang Dienginkan Nah Ini Berkaitan Dengan Muhajir Muhajir Umul Qais Ini Yang Maka Dia Berhijrah Datang Ke Madinah Untuk Mendapatkan Perempuan Yang Dia Sukai Maka Tips Yang Kedua Untuk Kita Terhindar Dari Hal-hal yang Bisa Membatalkan Kuasa Adalah Kita Harus Mempunyai Niat Yang Kuat Tadi Yang Pertama Kita Sahur Yang Kedua Kita Harus Mempunyai Niat Yang Sangat Kuat Karena Kalau Kita Berniat Dari Awal Untuk Mengerjakan Puasa Dengan Sebaik Baiknya Godaan Apapun Kita Tidak Kita Pedulikan Ada Makanan Digoda Dengan Oleh Teman Teman Kita Emosi Kita Di Uji Kita Kalau Kita Mempunyai Niat Yang Sangat Kuat Kita Tidak Akan Pedulikan Dan Yang Terakhir Adalah Hindari Sesuatu Yang Membuat Kita Emosi Ini Langsung Dicentokkan Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Ketika Beliau Hijrah Ke Taif Beliau Tinggal Di Taif Selama Sepuluh Hari Tapi Ternyata Beliau Disana Tidak Mendapatkan Sabutan Yang Bagus Malah Nabi Muhammad Dilempar Dengan Batu Bayangkan Ketika Rasul Saat Itu Tidak Bisa Menahan Hawa Nafsunya Tidak Bisa Menahan Amarah Pasti Saja Nabi Muhammad Menerima Tawaran Dari Jibril Yang Saat Itu Menawarkan Untuk Melemparkan Gunung Agar Gunung Tersebut Bisa Meluluhantakan Orang-orang Yang Ditoif Tapi Karena Nabi Muhammad Bisa Menahan Hawa Nafsunya Menahan Emosinya Nabi Muhammad Malah Berdoa Ya Allah Semoga Orang-orang Yang Ditoif Mendapatkan Rahmat Dari Allah Dan Seperti Yang Kita Lihat Sekarang Orang-orang Ditoif Semuanya Beriman Kepada Allah Yang Mana Dulu Kakek Nenek Mereka Buyut Buyut Mereka Tidak Beriman Kepada Allah Tapi Alhamdulillah Anak Cucu Mereka Beriman Kepada Allah Itu Kenapa Karena Kesabaran Nabi Muhammad Karena Kebijakan Nabi Muhammad Sallallahu Wai Assalam Untuk Itu Salah Satu Tips Untuk Menjaga Kita Agar Terhindar Dari Sesuatu Yang Bisa Membatalkan Puasa Adalah Kita Harus Bisa Menahan Emosi Kita Emosi Marah Memang Tidak Membatalkan Puasa Tapi Itu Bisa Mengurangi Pahala Puasa Kita Itulah Tiga Tips Agar Kita Terhindar Dari Hal-hal Yang Bisa Membatalkan Puasa Atau Mengurangi Pahala Puasa Kita Dan Dihubungkan Dengan Kisah Para Sahabat Dan Tentunya Yang Terakhir Tadi Dengan Rasul Muhammad Sallallahu Semua Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Al-San TV Marilah Sama-sama Kita Membaca Quran Surah Yusuf Mulai Dari Ayat 53 A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Surah Yusuf Surah Yusuf Surah Yusuf Rahim Wa Kala Al-Malik U Tuni Bi A S-Takhlis Huli Nafsi Falamma Kallamah Kala Inneka Al-Yawma Ladeyna Makinun Amin Kala Jjalni Ala Khazain Il Nord In Mi Hafiz lequel Al-Fatihah 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 Fa'awa ilaihi akhah Qala inni ana akhuka Fala tabtais bima kanu ya'malun Falamma jahazahu bijahazihim Jعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِملُ بَعِيرٍ وَأَنَبِهِ زَعِيمٍ قالوا تَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِذْنَا لِيُّسُفْ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنَّ شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ فَأَسَرُّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانًا إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنَّ أَخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهِ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَدْتُمْ فِي يُوسُفْ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَسَلَمُوا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ اشتركوا في القناة